Intro Assalamualaikum semuanya Bukan mitos, melainkan sebuah kisah nyata Sugar Ray Robinson, yang bisa dibilang sebagai petinju kelas menengah terbaik di abad ke-20 pernah bermimpi bahwa dia akan membunuh lawannya di atas ring tinju dan beberapa hari kemudian hal itu benar-benar terjadi Lawannya yang bernama Jimmy Doyle meninggal dunia saat bertarung dengannya Aku terbangun dengan keringat dingin, berteriak agar Jimmy bangun Dalam mimpi itu aku melihat Jimmy berbaring di kanvas setelah terkena pukulanku Dia tak bergerak lagi, aku gelisah menghadapi pertarungan yang sudah di depan mata itu Ujar Robinson seperti dilansir boxing 247.com Robinson lalu berkonsultasi dengan seorang pendeta Pendeta itu meyakinkan Robinson bahwa itu hanyalah sebuah mimpi Pada hari pertarungan, yaitu pada 24 Juni 1947 Robinson sebagai juara bertahan kelas Welter menghadapi Jimmy Doyle Pada ronde ke-8, pukulan hook Robinson menjatuhkan Doyle Kemudian terjadilah pemandangan seperti yang ada dalam mimpinya Kepala Jimmy Doyle jatuh membentur kanvas Petinju berusia 22 tahun itu tidak pernah sadar kembali dan dia meninggal dunia keesokan harinya Segera setelah pertarungan, Robinson yang terkejut dan bingung memberitahu wartawan tentang mimpinya Dia menjadi sangat emosional dan rapuh saat pertarungannya itu menjadi sebuah tragedi yang menyebabkan kematian Doyle adalah pertarung pertama yang tewas dalam pertarungan perebutan gelar dunia Karena merasa bertanggung jawab atas kematian Doyle, Robinson diam-diam menyiapkan uang untuk diberikan kepada orang tua Doyle Sebesar 50 USD per bulan selama 10 tahun Uang yang cukup banyak di era 40 hingga 50-an Sugar Ray Robinson adalah juara tinju di beberapa kelas Mulai dari kelas ringan, welter hingga kelas menengah Rekor profesionalnya sangat panjang 200 kali bertarung, 173 kali menang, dan 17 kali kalah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!